Intro Nah, inilah indahnya toleransi Jadi kemarin saya dan Pak Adit dibangunkan sahur, lalu kita makan Tapi kawan-kawan disini karena memang tidak berpuasa Karena keyakinannya berbeda, jadi ya silahkan makan Selamat berpuasa untuk yang menjalankan Dan selamat tidak berpuasa untuk yang tidak berjalan Selamat makan Seringkali kita memaksakan untuk mempersatukan perbedaan Padahal perbedaan bukan berarti harus dipersatukan Tapi mungkin saja untuk dibiarkan berjalan beriring Selepas berkemas, kami kembali berjalan Tidak seperti di awal pendakian yang terasa panas Cuaca lebih sejuk sekarang Ditambah lagi, kabut datang dan pergi Membawa aroma hutan yang tak pernah gagal menenteramkan hati Bahasa mana tuh? Saya cuma tahu kalau nyak tuh DP Dia punya ya DP Dia punya DP Jadi kalau misalkan kameranya, DP kamera DP kamera Terus kalau torang apa torang? Torang Bareng Bareng Kalau torang? Torang Lu Lu pade Kalian Kalau aku sayang kamu apa? Kita sayang Pangana Pangana kamu berarti? Kita, aku Kita sayang Pangana Kita sayang No, itu menegaskan Kita sayang Pangana Sayang Pangana Sayang Pangana Sekali Baru kok nganyak sayang pak kita Itu apa? Kita bertepuk sebelah tangan Bagate Minum Minum cantik Nanti kalau buka puasa minum Berbuka dengan yang manis Manis? Jangan dong Ada asing Percuma berbuka dengan yang manis Dengan yang sayang Dengan yang Nganis Kalau gak sehat Karena hubungan yang berbahaya adalah yang beracun dan toksis Yeah Meski ketinggiannya hanya sekitar 2000an MDPL Sesungguhnya Gunung Kelabat merupakan gunung Tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara Dan di antara gunung-gunung lain yang berada di provinsi ini Kelabat adalah yang memiliki trek yang cukup ekstrim Di hari kedua pendakian kami membuktikan hal tersebut Jika kemarin kami sudah susah payah mendaki Hari ini lebih melelahkan lagi Gue dulu numpang hidup Di sekre payagaan Payagaan itu dimana? Di kampus teknik Kampus teknik Universitas Samratulangi Mana dong? Mana dong? Bung itu Jalan ke Miangas kalau gak salah Oh iya Sama mus Pengen ke Miangas kan? Pengen ke Miangas Ke perbatasan Indonesia-Filipin Iya Waktu itu yang membawa ke payagaan itu? Bang Wawan Temen berkelana saya dulu Baduy sama Prem tuh Kenal sama anak-anak free dive Karena suka free dive juga Kenal lah Bang Wawan Ternyata Bang Wawan adalah anak mapalah payagaan Serunya dulu waktu di sana juga bang Waktu bulan puasa Waktu itu mayoritas kawan-kawan Nasrani kan? Iya Tapi masih mau bangunin sahur Sahur kita masak Masak-masak Sayur Gedi dulu Menyenangkan sekali gitu Dan katanya nanti terbalikan Ketika sedang Natal Bantu Bali Bantu Bali Kalau disini yang biasa kita buat kegiatan buka puasa Biasa aja ketua panitianya Kristen Nasrani Terus lucu juga kemarin waktu lebaran Kan saya merayakan takbirannya di rumah kawan Sinta Yang di Manado Terus karena Sinta kekurangan orang untuk Masak-masak lebaran Yaudah kirim kawan-kawan payagaan semua ke rumahnya Kita masak barang Saya tidak menyesal pernah merayakan Bahkan dari sebelum puasa ya di Manado Sampai lebarannya saya disini Mungkin ke Miangas Ke Kelabat kemana tapi Hal yang sangat memberi saya pelajaran Tentang keberagaman Seperti itulah seharusnya Indonesia Saling membantu Terlepas apapun Apa yang kita percaya Kabut semakin tebal Membelai vegetasi yang kian berubah Dari rimbun dan tinggi Menjadi lelumutan yang kerdil Jalur kian tajam Tanpa banyak bonus untuk mengistirahatkan kaki Dari lembabnya jalan Kami tiba di ruang yang lebih terbuka Langkah terus menyusuri tanah Yang sesekali berganti bebatuan Hingga tiba juga ke area puncak gunung Kelabat Iya Tidak seperti kebanyakan gunung Kelabat memiliki puncak yang bisa dibakai bermalam Tapi ini belum titik tertinggi loh ya Rimbunnya alang-alang Mampu menahan angin kencang yang menyerang dari berbagai penjuru Setelah menemukan tempat untuk berkemah Kami pun merapikan lokasi dan mendirikan tenda Memang bang jago dari mana? Dari bitung lah Ampun bang jago Tiu-tiu-tiu Eh versi dikara sama Tienström Trog apa? Itu lagu kan sampai dipakai waktu penggulingan di m**** Oh iya Sampai ada orang lagi senam kan Gak sadar di belakang ada Baru juga di Gua internasional Yang bajamping-jamping juga? Bajamping-jamping Bajamping-jamping Banyak dari sini BJ-nya siapa namanya? Ever Salikara Dengan Tienström Itu anjing kacili Oh anjing kacili dari sini Sama mereka berdua itu Mana sih lagunya anjing kacili itu lupa? Tiu-tiu Awas ada anjing kacili Tiu-tiu-tiu-tiu Oh iya iya Anjing kacili dari sini? Iya Bodi-bobadontut 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 Artinya apa itu? Bodi-bobadontut Bodi-bobadontut Hari meredup Pertanda saya dan Adit Mesti berbuka Sementara Grimis Belum juga berhenti Benar kata Ikar Mendaki kelabat Kemungkinan besar diiringi hujan Tapi semoga saja esok pagi cerah Karena rencananya Esok pagi kami akan menuju titik triangulasi Alias puncak tertinggi gunung kelabat Malam semakin larut Saatnya kami merebahkan tubuh Untuk sejenak Ayo 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 Tatkala Fajar datang Kabut belum juga hilang Angin terdengar menggebu-gebu menggoyang tenda Pertanda langit belum menunjukkan wajah cantiknya untuk diabadikan Kami punya dua pilihan Menunggu atau memaksa naik Berhubung masih ada waktu Kami mengambil pilihan pertama Gajah Kalau naik angkot Kelihatan apanya Kelihatan bohongnya Salah Apa? Kelihatan bohongnya Gajah Gajah apa yang baik? Gajah dilatih Salah Gajah baik-baik saja Gajah yang paling baik Gajah yang tidak diusilin Salah Gajahat 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 Si bangke nih Si bangke nih Apa bedanya Gajah sama kopi Apa ya? Kalau gajah besar Kopi kecil Apa coba Adit 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 Gajah apa yang tidak dikopi Gajah bedanya sama kopi Gajahnya Bedanya sama kopi Kalau gajah Gede Nah udah Salah Salah Kalau gajah abu-abu Kopi hitam Salah Apa dong? Kalau gajah Dari jauh kelihatan Kalau kopi dari tadi Gajah Ada truk Bawa sapi empat Cakep Bukan pantu 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 Terus belok tuh Truk belok tajem Sapinya loncat dua Sisa berapa? Sisanya habis Kok habis? Yang loncat dua Yang satu mati pingsan Salah Berapa? Sisa berapa? Sisa berapa? Bawa Sapi empat Sip Eh truk belok Sip Sapinya loncat dua Sisa berapa? Sip Dua Salah Berapa? Sisa tenangan Wih Apa sih? Sisanya empat Kan loncat di tempat Langit biru sedikit demi sedikit mengintip dari balik awan Saatnya berjalan ke titik triangulasi dengan harapan bisa melihat pemandangan dari puncak kelabat Melewati jalur alang-alang kecantikan kelabat sudah mulai terlihat Kami berhenti sejenak untuk memandang kaldera yang dahulu tersembunyi di kejauhan Kami lanjut berjalan dan berjalan Hingga akhirnya tiba juga di puncak tertinggi gunung kelabat Seiring dengan itu, pemandangan pun terbuka lebar Kecantikan Sulawesi Utara tampak di kejauhan Sungguh indah karunia sang pencipta Perjalanan kali ini mengingatkan saya akan indahnya toleransi Betapa manisnya persahabatan yang dibentuk oleh perbedaan Perbedaan yang bukan untuk dipaksa sama, melainkan untuk diajak berjalan beriringan Betapa hangatnya persahabatan yang dibentuk oleh semangat untuk mendorong satu sama lain Bukan mendorong ke arah jurang kehancuran Melainkan mendorong ke arah puncak kesuksesan Menangis bersama di saat susah, tertawa bersama di saat senang Karena pada akhirnya, naik gunung bukan cuma tentang bersahabat dengan alam Tapi juga tentang bersahabat dengan satu sama lain Salam literasi, salam lestari, firsa besari, melaporkan dari Alhamdulillah Wahoo! Terima kasih.